Di dalam hutan, Xiao Chen sepertinya menghilang ke udara. Ketika Xiao Chen muncul kembali, pemandangan di depan matanya mengalami perubahan yang menghancurkan. Ada air terjun yang mengalir deras di kejauhan, mengalir dari aliran pegunungan ke sungai panjang di bawahnya. Di tepian sungai terdapat sebuah lapangan yang luas dan luas. Hanya dengan berdiri di tepian sungai, seseorang bisa mencium udara bersih dan menyegarkan. Sungai ini dikenal sebagai Sungai Zuang. Ada banyak sungai di hutan Safage, sungai ini hanyalah salah satu dari sekian banyak sungai yang biasa-biasa saja. Xiao Chen berada di sumber sungai. Tempat ini tidak akan mudah diketahui oleh mereka yang tidak mengetahuinya. Praktis tidak ada yang memperhatikan tempat ini tetapi sens spiritual Xiao Chen dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa di area ini. Di dalam gua di belakang air terjun terdapat sebuah batu besar. Energi spiritual sangat padat di sana. Jika seseorang membudidayakan di atasnya, mereka akan bisa lebih cepat sekitar 50% dibandingkan dengan bercocok tanam di luar. Setelah Xiao Chen secara tidak sengaja menemukannya, dia segera meletakkan formasi ilusi untuk menyesatkan orang lain. Daerah ini awalnya sangat terpencil, ketika Xiao Chen sedang meletakkan formasi, dia melakukannya dengan tidak tergesa-gesa, tidak khawatir sama sekali. Formasi ilusi ini membutuhkan waktu total 10 hari bagi Xiao Chen untuk menyelesaikannya. Selama tidak ada martial king yang datang ke sini, tidak ada yang bisa menemukan tempat ini. Bahkan jika mereka datang ke daerah sekitar secara tidak sengaja, mereka secara tidak sadar akan mengitarinya. Sekarang Xiao Chen ada di sini, dia benar-benar aman. Dia dengan santai menemukan batu datar dan duduk bersila. Dia perlahan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dan memasuki kondisi kultivasi. Matahari terbit dan menyebarkan cahayanya ke daratan, malam berlalu, tanpa gangguan. Xiao Chen membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia melompat turun dari batu dan membasu wajahnya di tepi sungai. Di pagi hari, air terjun sudah berhenti mengalir dan permukaan sungai setenang cermin. Xiao Chen mengangkat kakinya dan menginjak permukaan sungai, tubuhnya secara ajaib berhenti di permukaan air. Hati Xiao Chen setenang air saat dia mengedarkan metode penanaman mental dari Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia memejamkan mata dan perlahan berjalan di permukaan sungai. Setiap langkah yang diambilnya mengirimkan riak ke dalam air. Dalam legenda kuno, naga adalah penguasa langit dan lautan. Ia bisa menenggelamkan dirinya ke dalam jurang, menjungkir balikan laut dan sungai, serta menimbulkan angin dan hujan, tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Saat terbang ke sembilan langit, ia bisa terbang di atas awan, memanggil angin dan kilat dalam sekejap, dan terbang ribuan kilometer dalam sekejap. Azure Dragon Cloud Soaring Art adalah teknik gerakan yang demikian. Jika dipraktikan dengan sangat sempurna, legenda menunggangi awan atau menjungkir balikan lautan dan sungai dapat dengan mudah dicapai. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Chen telah berlatih seni melonjak awan naga Azure di tengah sungai Zuang. Dia awalnya tidak membuat kemajuan apapun, namun, kini dia berada pada tahap kesuksesan kecil dan mampu berjalan di permukaan air secara perlahan. Xiao Chen berjalan perlahan di atas air, memahami kedalaman seni melonjak awan naga Azure. Saat matahari terbit hingga puncaknya, suara gemericik air terdengar. Air terjun yang energi mulai memancar lagi. Permukaan sungai yang tenang menjadi bergejolak. Xiao Chen membuka matanya dan tatapan serius muncul di tatapannya. Mulai saat ini dan seterusnya, pada saat ini setiap hari, pelatihan benar-benar dimulai. Jika Xiao Chen ceroboh, dia akan langsung jatuh ke dalam air, basah kuyuk dalam prosesnya. Air sungai mengalir deras. Xiao Chen berdiri di permukaan. Setiap langkah yang dia ambil melawan arus, dia menghabiskan esens dalam jumlah besar. Namun tubuhnya masih bergoyang ke kiri dan ke kanan di atas air. Putong. Ketika Xiao Chen berjalan sekitar 100 langkah, dia tidak bisa lagi mempertahankannya dan jatuh ke sungai. Air yang bergejolak mengguyur tubuh Xiao Chen ke sungai dengan cepat. Sungai Zhuang yang damai kini menampakkan sisi jahatnya. Air yang bergejolak membawa kekuatan yang sangat besar, itu mendorong tubuh Xiao Chen, membuatnya sangat sulit baginya untuk menjaga keseimbangan saat ia mengalir ke hilir dengan cepat. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi padanya. Xiao Chen tidak panik dan sangat tenang. Sambil menahan nafas, tubuhnya perlahan tenggelam ke dasar sungai. Esensi di tubuhnya bersirkulasi saat dia menunggu untuk mengambil tindakan setelah dia mengumpulkan kekuatan. Dia mendorong dasar sungai dengan kakinya dan tubuhnya terangkat seperti anak panah, melompat keluar dari air. Ketika dia terjatuh lagi ke arah air, dia berjungkir balik di udara dan mendarat dengan kokoh di tepi sungai. Melihat sungai yang deras, Xiao Chen merasa bersyukur. Jika seorang kultifator biasa tidak dalam kondisi pikiran yang baik, mereka mungkin mati dalam air yang bergejolak. Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman karena seluruh tubuhnya basah kuyuk. Xiao Chen mengeringkan wajahnya dan melepas pakaiannya. Kemudian, dia mengeluarkan satu set pakaian kering dari cincin semesta dan menggantinya. Pada saat ini, sudah tidak cocok lagi untuk melatih teknik gerakan. Xiao Chen tidak membuang waktu setelah itu. Setelah makan jatah kering, dia mengeluarkan sebuah tiang kayu dan menegakkannya di tanah. Dia memegang lunar sado sabre dan berdiri di bawah terik matahari, mempraktikkan gerakan pertama teknik rusing tander sabre. Menurutnya, ia harus mampu memotong tiang tersebut minimal 20 kali sebelum tiang kayu tersebut terjatuh agar dianggap dalam tahap kesempurnaan yang luar biasa. Dia saat ini mampu melakukannya empat kali, yang hampir tidak dianggap berada dalam tahap kesuksesan kecil. Jalan masih panjang sebelum mencapai tahap kesuksesan besar. Sua, 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 sua. Setelah berlatih selama dua jam, Xiao Chen mampu melakukan lima pemotongan berturut-turut. Tiang kayu ringan itu bergoyang sesaat namun tidak terjatuh. Akhirnya ada kemajuan, saya bisa membuat lima potong berturut-turut. Xiao Chen berkata dengan gembira sambil menyekak keringat di dahi dan gagang pedangnya. Setelah meninggalkan kota Mohe, Xiao Chen menyadari bahwa ada terlalu banyak orang jenius di dunia ini. Dia tidak berarti apa-apa. Hanya di Provinsi Dongming saja, sebelum mencapai usia 16 atau 17 tahun, penerus dari tiga kekuatan besar telah berkultivasi menjadi master bela diri. Ini adalah ranah yang tidak akan dicapai oleh sebagian besar petani biasa seumur hidup mereka. Namun, mereka mampu melakukannya dengan mudah sebelum usia 16 atau 17 tahun. Bisa dikatakan, jika terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat marah. Ketika cakupannya diperluas hingga mencakup seluruh dunia, ada banyak orang jenius yang menakutkan. Prestasi Xiao Chen saat ini sederhana saja, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Dia seperti setetes air di lautan, sama sekali biasa-biasa saja. Sejak dia tiba di dunia di mana kekuatan berkuasa, dia tidak pasrah dikuasai oleh orang lain, menjadi batu loncatan bagi orang lain, dan tenggelam dalam sampah sejarah. Tanpa bakat yang kuat, dia harus melakukan upaya berkali-kali lipat, sama seperti Kaisar Guntur seribu tahun yang lalu. Dia dilahirkan di keluarga miskin, tapi dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menginjak-injak semua kejeniusan keluarga bangsawan. Dia telah memperoleh warisan Kaisar Guntur, bahkan jika dia tidak bisa diganggu dengan harga dirinya sendiri, dia harus peduli dengan reputasi legendaris Kaisar Guntur. Karena dia tidak memiliki bakat iblis semacam ini, dia harus melakukan upaya ratusan atau ribuan kali lebih banyak. Dia mendirikan tiang kayu sekali lagi dan memfokuskan dirinya. Dia terus berlatih menggambar pedang tanpa kenal lelah. Jumlah tiang kayu yang tergeletak di tanah terus bertambah. Setelah satu jam, Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan beristirahat sebentar. Dia kemudian berjalan perlahan ke tepi sungai dan menatap air terjun yang mengalir deras di kejauhan, itu sudah melemah secara signifikan. Membunuh. Dia berteriak pelan dan melompat dengan keras ke permukaan air yang bergejolak, berlari dengan kecepatan tinggi di permukaannya. Riak melonjak di sekeliling, air memercik setinggi 2 meter di sampingnya. Xiao Chen terus berlari, tidak berhenti untuk beristirahat sejenak pun. Ketika dia sampai di bawah air terjun, dia berteriak keras dan melompat tinggi ke udara. Tombak yang terbuat dari Ki muncul di depannya. Dengan suara, sua, ia membelah air yang mengalir. Xiao Chen mendarat di atas batu di belakang air terjun. Inilah gua yang berada di balik derasnya air. Kedalamannya hanya sekitar 2 meter dan udaranya sangat lembab. Air yang mengalir di atas pintu masuk gua itu bagaikan tirai air. Itu sangat mirip dengan gua tirai air di kehidupan sebelumnya. Catatan TL, Sui Lian Dong, Gua tirai air, adalah referensi ke legenda Tiongkok tentang monyet yang lahir dari batu dan akhirnya berubah menjadi dewa. Banyak dari Anda mungkin pernah membaca tentang ini sebelumnya. Ini adalah legenda Sun Wukong dalam perjalanan ke barat. Gua tirai air adalah tempat tinggal monyet ini pada masa awalnya. Di dalam gua tersebut terdapat batu yang sangat halus dan datar. Xiao Chen mengungkapkan senyuman tipis dan perlahan duduk di atasnya. Dia segera memasuki kondisi kultivasi, mantra ilahi guntur ungu beredar tanpa henti di tubuhnya. Energi spiritual yang padat di sekitarnya mengalir ke tubuh Xiao Chen secara terus-menerus. Energi spiritual begitu padat hingga seperti kabut, rasanya seolah-olah akan mencair. Xiao Chen hanya mengedarkannya dalam satu siklus dan meridian di tubuhnya sudah jenuh dengan energi spiritual. Itu adalah perasaan kegembiraan yang luar biasa yang muncul dari area di mana roh bela dirinya berada. Xiao Chen tahu ini adalah tanda kemajuan dalam bidang kultivasi. Selama dia mau, dia bisa segera memulihkan budidayanya sebagai master bela diri kelas rendah. Namun, Xiao Chen tidak melakukan itu. Saat itu, setelah menggunakan formasi guntur surga ke-9, budidayanya jatuh ke tangan murid bela diri tingkat tinggi. Dia kemudian memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa ini bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, ini adalah kesempatan baginya untuk membangun landasan yang lebih kokoh. Dia hanya menghabiskan beberapa bulan untuk maju dari spirit Revinemen ke inferior grade Martial Master. Bagi seorang kultivator biasa, ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Terlepas dari situasinya, dia tidak pernah membangun landasan yang tepat. Fondasi suatu gedung tinggi harus dilakukan dengan baik. Hanya dengan membangun fondasi yang tepat, gedung tinggi itu tidak akan runtuh. Jalur budidaya bela diri memiliki prinsip yang sama. Jika pemurnian roh dibandingkan dengan menggali fondasi, maka murid bela diri setara dengan meletakkan fondasi. Xiao Chen telah menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang lain di alam pemurnian roh. Dia menghabiskan total 15 tahun. Fondasi yang dia gali jauh lebih dalam dari yang lain. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah meletakkan fondasinya sekali lagi dan membuat fondasi yang tidak bisa dipatahkan. Hanya dengan berpikir, Xiao Chen memasukkan sejumlah besar energi spiritual yang dia serap ke dalam daging dan tulangnya, perlahan-lahan melemahkan tubuhnya. Setelah esens beredar di tubuhnya selama sembilan siklus, mata Xiao Chen terbuka. Ada zat hitam lengket menutupi tubuhnya. Xiao Chen melompat keluar dari pintu masuk gua menuju air terjun yang memancar, membersihkan kotoran yang dihilangkan dari tubuhnya secara menyeluruh. Dia segera merasa segar, dia riang dan santai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Auranya meledak hingga ekstrim. Tetesan air yang menempel di tubuhnya seketika menguap. Ledakan, Xiao Chen mendarat dengan keras di permukaan air. Sebuah kekuatan besar muncul dari dasar kakinya. Sesaat kemudian, percikan setinggi 3 meter melonjak di sekelilingnya. Mendorong dengan ringan, Xiao Chen kembali ke tepi sungai. Matahari terbenam di cakrawala yang tak berbatas, malam telah tiba. Suatu hari berlalu begitu cepat. Sesosok putih kecil bergegas dari luar formasi ilusi. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia mengungkapkan senyuman. Tidak peduli betapa membosankan atau sepinya sesi kultivasi ini, dia tetap memiliki Xiao Bai untuk menemaninya. Setelah pulih selama satu malam, Xiao Bai mendapatkan kembali sifat bersemangatnya. Itu telah lolos dari spirit blut jade sejak lama. Xiao Chen tidak terlalu mengkhawatirkan keamanannya. Kecepatan Xiao Bai sangat cepat setelah mengembangkan transformasi sembilan revolusi surgawi yang misterius. Bahkan Xiao Chen akan tertinggal dalam debu. Ketika ia berlari ke arah Xiao Chen, ada ramuan di mulutnya. Ia meletakkannya di tangan Xiao Chen seolah-olah sedang memberi penghormatan. Xiao Chen tidak menganggap ini aneh, Xiao Bai cukup peka terhadap harta alam dengan sifat spiritual. Setiap kali padam, biasanya akan kembali dengan hasil panen. Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa ramuan di tangannya. Matanya berbinar saat dia berkata dengan gembira, ramuan roh peringkat lima vanilla rue. Ini adalah batang herba bermutu unggul berumur 30 tahun. Nilainya ribuan tail emas. Mendengar kata-kata gembira Xiao Chen, Xiao Bai memperlihatkan senyuman yang sangat mirip manusia. Jelas sangat senang. Matahari terbit dan terbenam, awan berkumpul dan tersebar. Hari-hari dilembah pegunungan Berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah berkultivasi selama seminggu di depan air terjun ini. Sementara itu, Xiao Chen tak henti-hentinya berlatih seni melonjak awan naga azure. Ketika sungai menjadi bergejolak, dia akan pergi ke tepi sungai dan berlatih teknik pedang guntur bergegas. Saat senja, dia akan mengolah mantra ilahi guntur ungu, terus memperkuat fondasinya dan menguatkan tubuhnya. Hua, pada hari ini, Xiao Chen melompat keluar dari gua di belakang air terjun. Dia mendarat dengan keras di permukaan air, menciptakan percikan besar, tetesan air beterbangan kemana-mana. Ombaknya membumbung tinggi ke langit. Dia mendorong dengan ringan dan Xiao Chen kembali ke tepi sungai. Setelah seminggu berkultivasi, esensi di tubuhnya menjadi lebih murni dan padat. Itu sebanding dengan master bela diri kelas unggul. Setelah beristirahat sebentar, Xiao Chen melihat pintu keluar formasi ilusi. Biasanya, Xiao Bai sudah kembali sekarang. Kenapa belum kembali? Xiao Bao secara alami dicintai oleh hutan, itu memiliki hubungan khusus dengan hutan. Sejak mereka datang ke Savage Forest, Xiao Chen tidak bisa mengendalikannya, itu akan selalu habis dengan sendirinya. Xiao Bai, yang mengembangkan transformasi sembilan revolusi surgawi yang misterius, tidak ada bandingannya di pinggiran hutan Savage. Namun, Xiao Chen masih mengkhawatirkannya. Jika itu sampai ke bagian dalam Savage Forest, itu akan menjadi masalah. Saat Xiao Chen ragu apakah akan keluar dan mencari Xiao Bai, sosok putih muncul di penglihatannya. Sebelum Xiao Chen bisa tersenyum, dia menemukan ada yang tidak beres dengan Xiao Bai. Itu lebih lambat dari biasanya. Ketika sudah dekat, dia menemukan ada banyak luka berdarah di kulitnya yang seputih salju. Darah merah di bulunya yang seputih salju sangat menonjol. Xiao Bai menatap tatapan Xiao Chen, seolah-olah dia takut dan tidak berani mendekat, seolah-olah dia adalah anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Xiao Chen memasang ekspresi cemberut saat dia mengangkat Xiao Bai, membawanya. Setelah memeriksa lukanya dengan cermat, dia menghela nafas lega. Ini hanyalah luka dangkal. Selanjutnya, dia mengeluarkan pil pengisian darah dan menghancurkannya sebelum perlahan mengoleskannya ke luka Xiao Bai. Dia kemudian pergi ke tepi sungai dan mencuci darah dari tubuh Xiao Bai. Lihat, jika kamu berani terus berlari keluar, apa yang akan terjadi? Sekarang, kamu tahu betapa berbahayanya hal itu. Xiao Chen menguliahi Xiao Bai sambil meletakkannya di sebidang rumput lembut. Efek pil pengisian darah cukup bagus. Setelah selesai meresap ke dalam luka, Xiao Bai segera mulai sembuh dan perlahan membentuk koreng. Ketika melihat Xiao Chen menguliahinya, ia bangkit dengan sikap agak marah dan menggerakkan tangannya sambil mengeluarkan suara, sia-sia. Meskipun Xiao Bai tidak dapat berbicara bahasa manusia, Xiao Chen dapat memahami secara kasar apa yang dikatakannya karena telah menandatangani kontrak darah dengannya. Ia melihat sebatang ramuan roh di pinggiran luar dan ingin memetiknya, seperti biasanya. Siapa tahu ada ular berkaki empat yang sedang beristirahat di dekatnya. Kecepatannya sangat cepat. Sebelum Xiao Bai berhasil mendekat, ia terluka oleh cakar ular berkaki empat tersebut. Xiao Bai terkejut dan segera bergegas kembali. Xiao Chen memikirkannya, dari deskripsi Xiao Bai, ular berkaki empat ini seharusnya adalah binatang roh peringkat empat ular berkaki hitam. Namun, mengapa ada binatang roh peringkat empat di pinggiran luar hutan Safage? Binatang roh peringkat empat setara dengan master bela diri manusia. Spirit bis peringkat tiga jarang terlihat di pinggiran luar Safage Forest. Namun, binatang roh peringkat empat tampak menjaga sebatang harta karun alam, itu menunjukkan bahwa harta karun alam itu memiliki peringkat yang sangat tinggi. Xiao Chen memandang Xiao Bai dan bertanya dengan serius, apakah kamu yakin berada di pinggiran luar hutan Safage? Xiao Bai menganggup dengan serius. Pikiran Xiao Chen bergerak cepat, tangkai harta karun alam ini jelas tidak biasa. Itu sangat mungkin seperti buah merah yang baru lahir di pinggiran gunung Tujuh Tanduk. Tempat itu mungkin merupakan lokasi dengan energi spiritual terpadat di seluruh pinggiran hutan Safage. Jika dalam keadaan normal, Xiao Chen akan memutuskan untuk mendapatkannya. Binatang roh peringkat empat hanya sekuat master bela diri. Namun, binatang roh hanyalah seekor binatang, pikirannya tidak sefleksibel manusia, juga tidak bisa menggunakan teknik bela diri atau senjata roh. Jika dia membayar harga tertentu, Xiao Chen memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ular berkaki hitam ini. Namun, masalahnya adalah dia tidak tahu apakah orang-orang dari klan Jiang telah kembali. Jika mereka masih ada, dan klan Jiang mengetahui gerakannya, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Mencari rejeki di tengah bahaya, jalur kultifasi selalu dipenuhi bahaya yang tak terbatas. Kuncinya adalah bertaruh, Xiao Chen membuat keputusan dan berhenti ragu-ragu. Setelah Xiao Bai pulih sampai batas tertentu, dia berkata, Xiao Bai, memimpin jalan, aku akan membalas dendam atas namamu. Xiao Bai menangis gembira dan memimpin Xiao Chen keluar dari formasi ilusi. Adegan di depan Xiao Chen tiba-tiba berubah. Pohon besar dan hutan yang sunyi muncul di hadapan pandangan Xiao Chen. Kecepatan Xiao Bai sangat cepat, jika Xiao Chen tidak mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art, dia tidak akan bisa mengejarnya. Satu orang dan satu binatang melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Xiao Chen mengabaikan semua binatang roh yang mereka temui dan meninggalkan mereka. Setelah sampai di jurang kecil, Xiao Bai membeku. Xiao Chen memperluas spirit sensnya ke jurang. Di ujung jurang, di celah yang sangat tersembunyi, Xiao Chen melihat kelopak tujuh warna. Bunga tujuh daun. Xiao Chen sangat terkejut, memikirkan akan ada bunga tujuh daun yang tumbuh di sini, itu terlalu mengejutkan. Bunga tujuh daun adalah harta karun alami yang sesungguhnya. Ia memiliki total tujuh kelopak bunga dengan warna berbeda pada kondisi paling matang. Setiap sepuluh tahun, kelopak baru akan tumbuh. Setelah ketujuh kelopak itu tumbuh dan dua puluh tahun setelahnya, akan muncul buah tujuh daun berwarna pelangi. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya ke bunga tujuh daun dan mengamatinya dengan cermat. Ia menemukan, dengan kecewa, buah di tengah kelopak bunga telah dipetik oleh seseorang. Mereka hanya meninggalkan kelopak warna berbeda. Meski buah tujuh warna sudah dipetik, sisa kelopak bunganya masih berguna bagi para pembudidaya. Setiap kelopak dapat melemahkan tubuh kultifator satu kali. Setelah penempaan bunga tujuh kelopak, tubuh kultifator akan mengalami perubahan kualitatif. Xiao Chen menarik indera spiritualnya dan bertanya pada Xiao Bai, ketika kamu datang lebih awal, apakah buahnya masih ada? Xiao Bai terus-menerus mengeluarkan suara, sia-sia. Setelah Xiao Chen mendengarkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Xiao Bai datang lebih awal, dia masih di sini. Kenapa sekarang hilang? Saat dia mengamati seluruh jurang tadi, dia tidak melihat ular berkaki hitam. Xiao Chen yakin buah tujuh daun telah direnggut olehnya. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, dia melepaskan sens spiritualnya lagi. Dia dengan cermat mengamati dan mencari di setiap sudut jurang. Akhirnya, di lereng jurang, Xiao Chen menemukan jejak ular berkaki hitam. Ia bersembunyi di balik batu besar. Buah tujuh daun yang berkilau dan tembus pandang tergeletak di depan ular berkaki hitam. Mata ular berkaki hitam tertutup. Ada energi spiritual emas yang mengalir dari buah tujuh daun. Tubuh ular berkaki hitam memiliki panjang 2 meter, di bawah tubuh ular itu terdapat keempat kakinya. Tubuhnya setebal mangkuk, dan ditutupi sisik emas kehitaman. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyedot semua energi spiritual emas. Ekspresinya sangat ceria. Xiao Chen tercengang di dalam hatinya. Ular berkaki hitam ini tidak bodoh. Ia mengetahui bahwa buah tujuh daun mengandung energi spiritual dalam jumlah yang mengejutkan sehingga tidak dapat ditelannya dalam satu gigitan. Xiao Chen mengeksekusi mantra gravitasi, mendarat dengan ringan di sisi jurang tempat bunga tujuh daun berada. Aroma samar terpancar dari bunga tujuh daun. Xiao Chen mengungkapkan senyuman tipis. Dia merai akarnya dan menariknya dengan lembut, dengan hati-hati memetiknya dan menempatkannya ke dalam cincin semesta. Hah! Dia mendarat dengan ringan di tanah dan memperluas sens spiritualnya sekali lagi. Ular berkaki hitam mabuk karena energi spiritual buah tujuh daun. Ia tidak menyadari situasinya sama sekali. Sudut mulut Xiao Chen melengkung membentuk senyuman dingin. Dia menggunakan sens spiritualnya untuk mengunci sisi ular berkaki hitam, lalu dia berteriak ringan. Penghindaran petir. Ada suara guntur di jurang, kilat menyambar di udara. Xiao Chen tiba-tiba muncul di samping ular berkaki hitam. Lunar Sado Sabre miliknya memancarkan cahaya listrik yang cemerlang. Menggambar pedang yang dialati berkali-kali dieksekusi tanpa ragu-ragu. Kong! Pedang bayangan bulan menebas dengan keras tulang punggung ular berkaki hitam. Lokasi ini kebetulan merupakan titik terlemah ular tersebut. Sebuah luka sepanjang 66 cm muncul pada sisik emas kehitaman. Darah hitam ular berkaki hitam menyembur keluar seperti air mancur. Dia sebenarnya tidak berhasil memotongnya menjadi dua. Xiao Chen sangat terkejut. Dia berpikir bahwa dia bisa memanfaatkannya dengan tidak memperhatikan dan mengatasinya dalam satu pukulan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia hanya akan mampu melukainya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, mulut ular berkaki hitam menganga lebar, hingga terlihat berlebihan. Itu mengeluarkan suara serak yang menyakitkan saat ekornya yang besar menghantam Xiao Chen. Ekor ular berkaki hitam menghantam sekuat palu, ia memutar dirinya ke sudut yang tidak terbayangkan dan menyerang dari atas. Cairan hitam yang berkilauan dari ujung ekornya sebenarnya adalah racun. Xiao Chen sangat terkejut dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Ekor ular itu menghantam tempat Xiao Chen seperti palu. Kekuatan besar menciptakan lubang selebar setengah meter. Bang, setelah ekor ular itu mendarat, ia menyapu secara horizontal, dengan cepat menuju ke arah Xiao Chen. Xiao Chen terkejut, dia tidak pernah menyangka ekor ular itu bisa bergerak secepat itu. Tubuhnya berhenti di udara dan naik lebih tinggi 3,3 meter, menghindari ekor besar yang terbang ke arahnya. Sebelum Xiao Chen bisa bersantai, dia melihat ekornya berputar-putar di udara. Panjangnya sebenarnya 3 kali lipat dan menuju ke arah Xiao Chen. Ledakan, tidak hanya panjangnya menjadi 3 kali lipat, kecepatannya juga meningkat secara signifikan. Xiao Chen belum pernah melihat hal aneh seperti ini dalam hidupnya. Dia tertangkap basah dipukul oleh ekornya. Kekuatan besar di balik ekor ular menyebabkan Xiao Chen terlempar ke tanah. Tubuh Xiao Chen telah mengalami banyak proses temper dan menunjukkan tanda-tanda awal tubuh besi. Setelah Xiao Chen dipukul ekornya, dia merasakan isi perutnya sedikit bergejolak. Dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Jika seorang master bela diri biasa terkena serangan ini, dia akan mati karena organ dalamnya pecah. Xiao Chen mendarat di lereng dan berguling dengan kecepatan tinggi. Ular berkaki hitam itu berlari ke arahnya dengan cepat menggunakan keempat kakinya. Tubuhnya yang panjangnya 2 meter menuju ke arah Xiao Chen dengan kecepatan tinggi. Xiao Chen berteriak ringan dan menghentikan dirinya untuk berguling. Dia mendorong dengan kaki kanannya, melompat ke udara sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Ketika ular berkaki hitam melihat Xiao Chen segera mendarat di area jernih di dalam lembah, ia menyadari bahwa Xiao Chen tidak lebih lambat dari dirinya. Ia membuka mulutnya dan meludahkan cairan hitam ke lawannya. Xiao Chen menjentikan jarinya dan nyala api ungu mengembun di ujungnya. Setelah beredar satu kali, ia ditembakkan ke cairan berbisa tersebut. Pu Chi, cairan berbisa itu langsung terkena nyala api. Setelah mengeluarkan suara, cici, cairan berbisa itu menghilang menjadi asap hitam tebal dan berkembang ke segala arah. Kecepatan penyebaran asap hitam sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu menutupi separuh ruang di jurang. Xiao Chen tidak panik. Dia mengeluarkan sapu tangan flanel hitam dan menggunakannya untuk menutupi mulut dan hidungnya. Flanel ini terbuat dari kulit binatang roh, ia mampu menyaring sebagian besar gas. Kain flanel hitam bukanlah harta berharga, kebanyakan petani yang memasuki hutan safage biasanya membawanya. Xiao Chen lebih suka bersiap, untuk berjaga-jaga. Pertama kali dia memasuki safage forest, dia sudah menyiapkannya. Asap tebal menyelimuti udara, sekelilingnya tertutup kabut. Penglihatannya sangat terganggu. Xiao Chen mengulurkan sens spiritualnya, segera mengetahui posisi ular berkaki hitam. Melihat Xiao Chen berada di dalam awan beracun, ular berkaki hitam mengira penglihatannya terbatas. Ia dengan cepat berlari ke arah Xiao Chen dan dengan kejam menggunakan ekornya yang besar untuk menghantam ke depan. Xiao Chen mundur dengan tergesa-gesa. Ekor besar itu dengan cepat memanjang, mengejar Xiao Chen. Xiao Chen menggunakan sens spiritualnya untuk mengunci ekor besar itu. Dia menemukan, setelah ekornya memanjang, sisik yang semula padat telah menipis. Peluang, Xiao Chen berpikir dalam hati. Ular berkaki hitam ini pasti mengira dia tidak bisa melihatnya di tengah asap tebal ini. Itu sebabnya dia begitu berani dan menyerangnya tanpa kendali. Membunuh, Xiao Chen berteriak keras dan dengan cepat mengeksekusi azure dragon cloud soaring art. Dia melompat dari tanah dan langsung mencapai ketinggian 10 meter. Bayangan naga muncul di belakangnya dan dia mengeksekusi versi sederhana dari Descending Divine Dragon Chop. Ular berkaki hitam merasakan aura berbahaya dan dengan cepat menarik ekornya. Namun, kecepatan Descending Divine Dragon Chop sangat cepat. Xiao Chen berhasil memotong dengan kejam di tempat yang sisiknya cukup tipis karena hanya berhasil menarik setengah ekornya. Ekor ular berkaki hitam langsung dipotong menjadi dua. Pu Chi, di tempat ekornya dipotong, darah muncrat seperti air mancur panas. Darah orang ini mungkin juga berbisa. Jika saya mendapatkannya, itu akan menjadi masalah. Xiao Chen buru-buru mundur ke belakang. Sebelumnya, Xiao Chen telah menyerang titik lemah ular berkaki hitam. Kata pepatah, saat menyerang, seranglah di tempat yang paling menyakitkan. Meskipun serangan kekuatan penuh Xiao Chen tidak berhasil meretasnya dua kali sebelumnya, serangan itu masih berhasil menyebabkan kerusakan parah. Pada saat ini, senjata yang diandalkannya, ekornya, dipotong oleh Xiao Chen. Selain cedera sebelumnya, ia seperti harimau tanpa taring. Itu tidak lagi berbahaya bagi Xiao Chen. Ular berkaki hitam juga memahami hal ini. Ia menjerit kesakitan dan keempat kakinya terdorong dari tanah, meluncur ke arah Xiao Chen dengan rahang terbuka lebar. Ia tidak lagi memedulikan kesejahteraannya sendiri. Ini adalah serangan bunuh diri yang bertujuan untuk menjatuhkan Xiao Chen. Xiao Chen menjadi cemberut. Ini adalah serangan terakhir dari ular berkaki hitam. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada cara untuk menghindarinya. Jika dia tidak bisa memotongnya menjadi dua dengan satu gerakan, serangan balik dari ular berkaki hitam akan menyebabkan kerusakan parah padanya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, pikiran Xiao Chen menjadi hitam. Dia mengingat keadaan yang dia alami saat dia berlatih teknik pedangnya. Dia berpikir perlahan, jangan panik perlakukan saja seperti tiang kayu yang biasa saya gunakan untuk berlatih. Menggambar pedang, Lampu listrik pada lunar Sado Sabre miliknya bersinar terang. Ketika ular berkaki hitam berjarak kurang dari setengah meter, Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Pedang itu melintas dan ular berkaki hitam itu terpotong menjadi dua dari kepala hingga tunggul ekornya. Xiao Chen berguling ke samping dan menghindari darah berbisa yang terciprat. Kedua bagian dari ular berkaki hitam itu mendarat dengan keras dan terdengar bunyi gedebuk. Awan beracun di jurang perlahan menghilang. Xiao Chen melepas kain flanel dan menuju batu besar tempat ular berkaki hitam beristirahat sebelumnya. Dia dengan hati-hati menempatkan tujuh buah daun di cincin semesta miliknya. Xiao Chen juga tidak membiarkan mayat ular berkaki hitam terbuang percuma. Segala sesuatu tentang ular berkaki hitam dianggap sebagai harta karun. Sisik ular yang berwarna emas kehitaman itu keras dan sulit dipatahkan, merupakan bahan yang bagus untuk menempa battle armor. Keempat kakinya dapat digunakan untuk menyeduh anggur dan memurnikan pil obat. Mereka memiliki efek yang luar biasa. Xiao Chen mengeluarkan pisau tajam dan memotongnya. Weng-weng. Setelah Xiao Chen mengemasi semuanya dan bersiap bangun untuk pergi, dia mendengar dengungan di kepalanya. Tiba-tiba dia merasa pusing dan anggota tubuhnya menjadi kaku. Dia berada di ambang kehancuran. Omong kosong, awan beracun pasti meresap ke kulitku. Saya harus segera mencari tempat dan mengeluarkan racunnya. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah besar. Sua, sua, suara langkah kaki terdengar dari luar jurang. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya. Dia merasakan jantungnya menegang, itu adalah orang-orang klan Jiang. Mereka belum pergi. Suara pertempuran sebelumnya pasti membuat mereka waspada. Orang itu benar-benar, berpikir dia benar-benar berani menunjukkan dirinya. Karena tetua pertama tidak berhasil menemukannya, dia dimarahi dengan keras oleh kepala klan, menyebabkan kami juga dimarahi oleh tetua pertama. Kita harus menangkapnya kali ini. Kirimkan sinyalnya, cepat dan beritahu tetua pertama dan yang lainnya. Kata-kata ini masuk ke telinga Xiao Chen. Dia melakukan yang terbaik untuk tetap membuka mata dan menjaga pikiran tetap jernih. Dia melihat ke arah jurang dan melihat sepuluh kultifator, semuanya adalah master bela diri. Membunuh, salah satu dari mereka berteriak keras, dia memegang parang tebal dan bergegas menuju Xiao Chen. Dia melihat Xiao Chen hanyalah murid bela diri kelas tinggi. Meskipun dia merasa ada yang tidak beres, dia mengambil langkah pertama untuk mendapatkan pujian. Menggambar pedang, Xiao Chen memamerkan azure dragon cloud soaring art secara ekstrim. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Mengeksekusi teknik rusing tander sabre, lunar sado sabre tiba-tiba bersinar. Ada kilatan dari pedang dan kultifator klan Jiang yang melakukan gerakan langsung mati. Xiao Chen melihat sembilan master bela diri yang tersisa. Dia tidak mundur dan malah bergegas maju, mengacungkan pedang bayangan bulan. Bang! Setelah dia mengambil beberapa langkah, kultifator yang terkena serangan tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, muncrat darah. Sembilan master bela diri yang tersisa terkejut dan ketakutan. Mereka tidak menyangka Xiao Chen, seorang murid bela diri kelas tinggi, akan membunuh seorang guru bela diri dengan satu serangan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Apa yang kita takutkan, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tetaplah seorang murid bela diri tingkat tinggi. Kami berjumlah sembilan orang, tidak perlu takut. Selanjutnya, penatua pertama sedang dalam perjalanan. Yang harus kita lakukan adalah menundanya, kata salah satu petani klan Jiang kepada yang lain. Salah satu dari mereka setuju, memang, tidak perlu takut padanya, hanya seorang murid bela diri tingkat tinggi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia masih lebih lemah dari kita di seluruh dunia kultifasi. Xiao Chen tidak berbicara, situasinya sangat buruk, dia tidak berani berlama-lama. Dia mati-matian membakar esensinya. Sepuluh awan sementara oleh Azure Dragon Martial Spirit menggelegak dengan cepat, mengirimkan esens murni yang marah ke seluruh tubuhnya. Menggambar pedang, pedang itu menyala dan Xiao Chen melakukan gerakan lain. Di bawah pelaksanaan Azure Dragon Cloud Soaring Art, tubuhnya bergerak dengan anggun. Kultifator yang berbicara lebih dulu langsung dipotong menjadi dua. Potongan Arclight, bergegas memotong surga, guntur bergegas. Memburu guntur rantai kedua, di dalam jurang, guntur bergemuruh dan angin bertiup kencang. Lampu pedang terbang kemana-mana saat Xiao Chen mengeksekusi teknik sabar guntur bergegas dengan kekuatan penuhnya. Meskipun Xiao Chen saat ini adalah murid bela diri kelas tinggi, dia pernah menjadi master bela diri. Setelah berkultifasi selama beberapa hari terakhir, esensi di tubuhnya jauh lebih murni dan lebih kuat daripada para pembudidaya klan Jiang. Selain itu, ia memiliki teknik gerakan seni melonjak awan naga azure peringkat surga dan teknik pedang guntur bergegas, keduanya sebanding dengan teknik bela diri yang dirakit bumi. Orang-orang ini bukan tandingan Xiao Chen. Setiap kali pedang itu menyala, seseorang akan mati. Setelah lima gerakan teknik sabar guntur bergegas digunakan, hanya empat kultifator klan Jiang yang tersisa. Keempat kultifator itu secara kasar bisa melihat sosok Xiao Chen, mereka tidak dapat melihat bagaimana Xiao Chen langsung membunuh ke enam orang itu. Melihat Xiao Chen yang seperti dewa kematian, niat untuk melarikan diri tumbuh di hati mereka, mereka membuat istirahat keluar jurang. Melihat keempatnya melarikan diri, Xiao Chen tidak mengejar mereka. Dia keluar dari jurang. Hal terpenting baginya sekarang adalah menemukan tempat yang aman dan mengeluarkan racunnya. Karena dia mengedarkan esensinya dengan sekuat tenaga, racun di tubuhnya untuk sementara ditekan. Namun, ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Jika dia tidak mampu mengeluarkan racunnya sebelum melakukan serangan balik, racun itu akan menyebabkan kerusakan mematikan pada tubuhnya. Saat Xiao Chen meninggalkan jurang, dia merasakan aura kuat mengejarnya. Pakar Jiang klan ada di sini, saya harus meningkatkan kecepatan saya. Anak nakal, menurutmu kemana kamu bisa lari? Di belakang Xiao Chen, wajah pucat dari tetua pertama klan Jiang, Jiang Yuns, muncul dan dia berteriak keras. Dia melontarkan dirinya dari tanah dan mendarat di pohon besar. Melompat lagi, dia menuju ke arah Xiao Chen. Kecepatannya berlipat ganda dan benar-benar mampu mengejar Xiao Chen, meskipun kecepatannya. Dia mengirimkan serangan telapak tangan, menargetkan punggung Xiao Chen. Merasakan serangan telapak tangan datang, Xiao Chen berbalik dan mengirimkan serangan telapak tangan juga. Meskipun Xiao Chen memuntahkan seteguk darah, dia meminjam kekuatan dari serangan Jiang Yuns dan mundur ke belakang dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Jiang Yuns tidak bisa menahan amarahnya, bocah ini benar-benar menggunakan kekuatan serangan telapak tanganku untuk meningkatkan jarak di antara kami. Memikirkan kembali saat dia dimarahi oleh Jiang Ming Sun sehari sebelumnya, Jiang Yuns berteriak dengan marah dan mengejarnya. Merasa Jiang Yuns mengejarnya lagi, Xiao Chen mengeluh tanpa henti di dalam hatinya. Jika ini adalah hari biasa, dia pasti sudah meninggalkannya dalam debu. Namun, karena dia harus menggunakan esensinya untuk menekan racun, dia tidak memiliki cara untuk memanfaatkan Azure Dragon Cloud Soaring Arts secara maksimal. Kecepatannya saat ini jauh lebih lambat dari biasanya. Aku harus memikirkan cara, pikir Xiao Chen cemas di dalam hatinya. Dia melihat Jiang Yuns mendekat dan dia berhenti tiba-tiba. Kemudian, dia perlahan mengeksekusi mantra gravitasi. Dengan menggunakan mantra gravitasi, dia akan menjadi lebih lambat. Namun, dia bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari pengejarnya di tanah. Begitu dia berada di langit, apakah dia masih menjadi sasaran atau tidak, Xiao Chen tidak akan peduli. Jiang Yuns melihat Xiao Chen berhenti tiba-tiba dan merasakan kegembiraan di hatinya. Dia meningkatkan langkahnya dan bergegas menuju Xiao Chen. Dia mengacungkan pedang dari belakang punggungnya. Kali ini, dia tidak akan memberi Xiao Chen kesempatan untuk meminjam kekuatan serangannya untuk melarikan diri. Dia akan membunuhnya dalam satu tebasan. Hah, pedang itu menyala, dan saat pedang itu hendak mengenai Xiao Chen, Xiao Chen tiba-tiba terangkat ke udara. Eksekusi mantra gravitasi telah selesai. Dia terbang semakin tinggi, dan segera, dia berada 200 meter di atas tanah. Ini sebenarnya adalah teknik bela diri terbang. Apa sebenarnya asal-muasal orang ini? Seorang kultifator klan Jiang bergegas mendekat dan berkata dengan kaget saat dia melihat Xiao Chen terbang di langit. Jiang Yuns menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin. Dia berkata dengan suara cemberut, tidak peduli asal-usulnya, dia mencuri peta klan Jiang dan melukai tuan muda pertama dengan parah. Dia harus membayar harga untuk itu. Bawakan aku busurnya. Seorang kultifator buru-buru mengeluarkan busur panjang dengan sinar dingin dan menyerahkannya kepada Jiang Yuns. Busur itu memancarkan cahaya samar serta energi spiritual yang samar. Busur ini sebenarnya adalah senjata roh. Jiang Yuns mengambil anak panah dan mencabutnya. Dia menarik kembali tali busurnya hingga busurnya menyerupai bulan purnama. Sinar dingin melintas di mata panah saat dia membidik Xiao Chen. Kamu, anak panah itu mengeluarkan suara, weng, saat terbang dari haluan. Itu cepat dan anggun saat menuju ke arah Xiao Chen. Mendengar suara anak panah membelah udara, Xiao Chen menghela nafas panjang di dalam hatinya. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk menghindari panah ini. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menghindar ke samping, namun panah ini masih menembus dada kanannya. Jika dia tidak memeriksa apa yang dilakukan Jiang Yuns dengan indera spiritualnya dan tahu untuk menghindar, panah ini akan menembus jantungnya. Lubang berdarah selebar jari muncul di dada kanannya. Darah mengalir tanpa henti. Xiao Chen buru-buru mengeluarkan pil pengisian darah dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk mempertahankan mantra gravitasi sambil terus terbang ke depan dengan goyah. Racun yang telah ditekan mulai beraksi. Gerakannya yang mengejutkan membuatnya seolah-olah dia akan jatuh dari langit kapan saja. Aku akhirnya menemukanmu setelah mencari selama seminggu. Hua Yunfei sedang berdiri di puncak pohon di kejauhan. Dia terlihat sangat tampan dengan rambut panjang dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia memandang Xiao Chen dan memperlihatkan senyuman jahat. Dia berubah menjadi sungai darah, mengalir menuju Xiao Chen. Sungai darah di langit tampak seperti awan merah yang berputar. Ki jahat yang mengerikan menyebar ke segala arah, beriak di langit. Xiao Chen merasakan sungai darah di belakangnya dan terkejut. Hua Yunfei belum pergi. Kalau begitu, Duan Muking dan Cu Chaoyun mungkin masih ada. Saya harus bergegas ke formasi ilusi. Pu Chi, sungai darah berputar dan berubah menjadi puting beliung. Kecepatannya tiba-tiba menjadi dua kali lipat, langsung mengejar Xiao Chen. Kemudian, dia kembali menjadi manusia dan menjatuhkan Xiao Chen dari langit dengan serangan telapak tangan. Bang, Xiao Chen jatuh dari langit, mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Kidan darah di tubuhnya berputar saat dia memuntahkan seteguk darah lagi. Wajah pucatnya menjadi sangat mengejutkan. Hua Yunfei mendarat dan memandang Xiao Chen di tanah. Dia tertawa dengan nada meremehkan, Saya pikir kamu jenius, mampu memaksa Duan Muking untuk mewujudkan jiwa bela dirinya. Tidak kusangka kamu hanyalah sampah. Xiao Chen berdiri perlahan dan memandang Hua Yunfei, yang kamu miliki hanyalah garis keturunan bawaan dan telah membangkitkan jiwa bela dirimu sejak lahir. Jika saya tidak memadatkan jiwa bela diri saya pada usia 15 tahun, saya masih bisa menghadapi Anda, seandainya saya terluka lebih parah daripada sekarang. Masih berani keras kepala. Hua Yunfei mendengus dingin. Dia bergerak cepat, meninggalkan jejak darah kemanapun dia pergi. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Xiao Chen. Dia mengangkat kakinya dan menendangnya. Ledakan, Xiao Chen tiba-tiba terbang mundur, menabrak tiga pohon besar sebelum mendarat dengan keras di tanah. Setelah dia mendarat, dia memuntahkan tiga suap darah. Tidak ada lagi bekas darah di kontinensia pucatnya. Hua Yunfei terbang mendekat dan terkejut saat melihat tubuh Xiao Chen tidak rusak. Tidak disangka tubuhmu sangat tangguh. Tulangmu tidak patah, bahkan setelah tendanganku. Namun, tidak peduli seberapa kuat tubuh Anda, dalam hal budidaya, Anda adalah sampah. Keluarkan petanya dan aku akan segera mengakhiri rasa sakitmu. Xiao Chen tetap diam dan berdiri perlahan. Dia menggunakan rasa spiritualnya untuk menyegel giyok darah roh, mencegah Xiao Bai keluar sesuai keinginannya. Dia mengacungkan pedang bayangan bulan dan esensi di tubuhnya diedarkan dengan cara metode budidaya kembalinya Naga Azure. Dia memandang Hua Yunfei dengan ekspresi dingin. Hua Yunfei sedikit mengernyit, tatapan Xiao Chen membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia mendengus dingin dan meninggalkan jejak darah lagi di tanah, tiba di hadapan Xiao Chen seketika dan menendangnya lagi. Bang, 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 bang. Kali ini, Hua Yunfei menggunakan 50 persen kekuatannya. Xiao Chen terbang seperti bola meriam, menabrak lima pohon besar secara berurutan. Xiao Chen membungko dan menancapkan lunar Sado Sabre ke tanah, menciptakan luka panjang. Memegang lunar Sado Sabre, dia tidak jatuh ke tanah kali ini. Garis-garis hitam mulai terlihat di wajah pucatnya, racun yang tertahan di tubuhnya akhirnya mulai melakukan serangan balik. Xiao Chen mengeluarkan beberapa gumpalan darah hitam, tertawa gila. Ini, dikombinasikan dengan garis hitam pekat di wajahnya, membuatnya tampak sangat mengerikan. Melanjutkan, apakah kamu tidak minum susu? Dengan kekuatan sebesar itu saja, kamu bahkan tidak sebanding dengan seorang wanita. Sudut mulut Xiao Chen melengkung membentuk senyuman dingin saat dia mengejeknya. Kulit Hua Yunfei berubah saat ekspresinya berubah menjadi serius. Ada niat membunuh yang kuat yang muncul di matanya. Dia memandang Xiao Chen dengan mata dingin dan wajah tanpa ekspresi. Di matanya, Xiao Chen sudah mati. Hua Yunfei mendorong tanah dengan kakinya, melompat ke udara. Sosok hantu berwarna darah muncul di belakangnya saat dia mengirimkan serangan telapak tangan ke otak Xiao Chen. Xiao Chen memandang dengan dingin ke arah Hua Yunfei yang meluncurkan dirinya. Dia mengangkat lunar Sado Sabre sedikit, dengan santai mengambil posisi, ujung pedangnya menunjuk ke arah Hua Yunfei. Itu hanya sikap biasa saja, sepertinya tidak ada tindakan apapun. Tampaknya tidak banyak perbedaan dari sebelumnya. Xiao Chen masih terlihat terluka parah. Kelopak mata kanan Hua Yunfei bergerak-gerak tanpa alasan, dia merasakan bahaya. Rasanya seperti ada sesuatu di hatinya yang berlubang. Catatan TL, kedutan pada kelopak mata adalah tahayul Tiongkok. Kedutan pada kelopak mata kanan pertanda buruk sedangkan kedutan pada kiri pertanda baik. Mungkinkah bocah ini masih punya kartu truf? Hua Yunfei berpikir dengan ragu. Tidak masalah, meskipun dia masih memiliki beberapa kartu truf, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Sebentar lagi, aku akan menghancurkan mahkotanya. Memikirkan hal itu, dia mengabaikan perasaan tidak nyaman di hatinya. Sambil tersenyum dingin, dia terus membenturkan telapak tangannya ke arah mahkota Xiao Chen. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba berteriak pelan, dan auranya tiba-tiba naik. Tubuhnya memancarkan aura yang menghancurkan bumi tanpa batas. Waktu seakan berhenti, telapak tangan Hua Yunfei berhenti di depan kepala Xiao Chen, dan dia tidak dapat melangkah lebih jauh. Setelah beberapa saat, kekuatan yang tak tertahankan dipancarkan oleh tubuh Xiao Chen. Hua Yunfei terlempar ke belakang, seolah-olah dia adalah bulu yang tertiup angin. Kesunyian di sekitar hutan tampak seolah-olah ada gelombang laut besar yang tak henti-hentinya menderu-deru. Lautan luas muncul di belakang Xiao Chen. Ada gelombang besar yang sangat deras, begelombang lapis demi lapis. Pepohonan dengan radius 500 meter semuanya tumbang, hancur berkeping-keping di terpa deru laut. Di tengah lautan, kepala Azure Dragon mengintip keluar. Teriakannya terdengar dari mana-mana. Di pinggiran Savage Forest, semua spirit bis merasakan ketakutan yang datang dari garis keturunan mereka, jauh di dalam hati mereka. Masing-masing dari mereka tergeletak di tanah, bersujud dan gemetar tak terkendali. Seekor naga yang terjebak di perairan dangkal mengundang tipu muslihat udang, seekor harimau di dataran akan diganggu oleh anjing. Siapa yang tahu kapan harimau akan turun ke dataran, atau kapan air pasang akan datang dan naga akan mendapat cukup air. Saat Azure Dragon kembali, aku akan menyebabkan sungai mengalir terbalik. Catatan TL, ini adalah adaptasi dari puisi Tiongkok, berbicara tentang bagaimana yang perkasa akan diintimidasi oleh yang lemah ketika mereka ditempatkan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Seperti ikan yang keluar dari air. Kekuatan binatang suci kuno dilepaskan. Di bawah pengaruh kekuatan tak terbatas ini, Hua Yunfei merasakan esensi di tubuhnya menjadi kacau, tidak lagi sesuai dengan perintahnya. Tangan dan kakinya sepertinya tidak berfungsi dengan baik, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan apokaliptik ini sekali lagi dipegang oleh Xiao Chen. Azure Dragon berputar di langit sebelum bergegas ke Hua Yunfei. Melihat Azure Dragon berlari ke arahnya, Hua Yunfei merasakan keputusasaan. Tidak disangka itu adalah teknik bela diri peringkat surga. Bagaimana mungkin, apakah saya akan mati di sini? Itu tidak mungkin. Ini adalah roh bela diri yang bermutasi yang muncul sekali dalam seribu tahun di klan Hua. Jarang terjadi, bahkan pada zaman dahulu kala. Inilah saatnya kita bangkit. Bagaimana mungkin seorang murid bela diri kelas unggul yang tidak penting bisa mengalahkanku? Hua Yunfei berteriak dengan gila-gilaan di dalam hatinya. Sesosok manusia keluar dari sungai darah tak terbatas di dantiannya. Orang ini mengenakan pakaian berwarna darah dan menyatu dengan sungai, seolah-olah dia berasal dari sembilan lapisan neraka. Dia mengeluarkan ki jahat yang tak terbatas. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Azure Dragon di langit, dia menunjukkan senyuman yang terlihat jahat. Ledakan, orang itu tiba-tiba melompat ke dantian, berubah menjadi ilusi besar berwarna darah. Ia berdiri di tengah langit dan bumi dan memblokir Azure Dragon yang turun dengan tangannya. Bang, gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Semua pohon dalam jarak seribu meter tumbang sebelum berubah menjadi debu. Di dalam zona melingkar ini, hanya tersisa separuh bagian bawah pepohonan. Azure Dragon melolong dengan marah. Ilusi berwarna darah menjadi padat. Tanah di bawah Hua Yunfei tiba-tiba terbuka, menyebabkan dia terjatuh ke dalamnya. Melihat Azure Dragon tidak bisa dihentikan, pria berwarna darah itu menghela nafas panjang dan berubah menjadi cairan kental berwarna darah, membungkus Hua Yunfei. Tanpa ada yang menghalanginya, Azure Dragon menabrak Hua Yunfei dengan ledakan yang keras. Potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang dari celah di tanah. Hua Yunfei terus-menerus jatuh ke bawah. Tidak diketahui berapa lama dia terjatuh. Setelah sekian lama, terdengar suara ledakan yang tak henti-hentinya di celah tersebut sebelum perlahan-lahan berhenti. Qi, Qi, pembuluh darah di sekujur tubuh Xiao Chen pecah. Darah hitam yang tak terhitung jumlahnya muncrat ke segala arah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesedihan yang luar biasa saat dia berlutut di tanah dengan suara, putong. Dagingnya terlihat mengering dengan cepat, sama seperti saat dia pertama kali membangkitkan jiwa bela diri. Jelas sekali bahwa Azure Dragon menghabiskan terlalu banyak esens. Karena dia tidak memiliki esensi yang cukup, naga Azure mengambil energi spiritual dalam dagingnya. Setelah sekian lama, tubuh awalnya berotot Xiao Chen hanya tersisa kulit dan tulang. Matanya cekung dan kulitnya kering. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah ketika Azure Dragon menyerap daging dan darahnya, ia menyerap semua racun juga. Jauh di langit, di kejauhan, seekor burung Phoenix S dan sosok pedang turun dengan cepat. Duan Mu King dan Chu Cao Yun mendarat dengan kokoh di tanah. Keduanya melihat sekeliling. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya patah menjadi dua. Ada banyak celah di tanah. Mereka tercengang di dalam hati mereka. Chu Cao Yun berjalan perlahan menuju celah besar. Ketika dia melihat Hua Yun Fei terbaring di bawah, jejak niat membunuh muncul di matanya. Pedang di belakangnya berdengung tanpa henti. Duan Mu King berkata tanpa ekspresi, kamu ingin membunuhnya. Chu Cao Yun tersenyum tipis, jika ada kesempatan, saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Sayangnya, ini adalah berkah tersembunyi baginya. Dia telah membangkitkan manifestasi dari roh bela diri ini. Jika saya ingin membunuhnya, saat niat membunuh saya terwujud, dia akan segera terbangun. Setelah hari ini, dia hanya akan menjadi lebih menakutkan. Duan Mu King berjalan perlahan, matanya penuh dengan keterkejutan, sudah sulit untuk membangkitkan manifestasi dari roh bela diri yang diwarisi. Lebih sulit lagi untuk mewujudkan roh bela diri yang diwarisi yang bermutasi. Setelah hari ini, di Provinsi Dongming, tidak akan ada generasi muda yang bisa menandinginya. Chu Cao Yun tersenyum halus dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen yang mengering tergeletak di tanah. Di Provinsi Dongming yang begitu besar, pasti ada banyak orang jenius yang tersembunyi. Jangan hanya mengarahkan pandangan Anda pada tiga kekuatan. Siapa tahu, mungkin ada seseorang yang sebanding dengannya di suatu tempat di dekat sini. Jejak rasa kasihan muncul di wajah cantik Duan Mu King, orang ini bisa dikatakan memiliki peluang besar, mendapatkan teknik bela diri peringkat surga dari suatu tempat. Sayangnya, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mengeksekusinya. Selain itu, ini bukan pertama kalinya dia mengeksekusi teknik bela diri peringkat surga. Jika dia mengeksekusinya sekali lagi, kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Tanpa teknik bela diri peringkat surga, bagaimana dia bisa melawan Hua Yunfei? Bagaimanapun, dia hanyalah murid bela diri tingkat tinggi. Hua Yunfei tidak melanjutkan membahas topik ini. Dia bertanya, bagaimana Anda akan menangani peta sisa-sisa kuno? Apakah kita masih termasuk Hua Yunfei? Saat Duan Mu King hendak menjawab, cahaya warna darah yang cemerlang keluar dari spirit blood jade di depan dada Xiao Chen. Xiao Bai akhirnya berhasil menembus batasan yang ditetapkan Xiao Chen. Melihat tubuh Xiao Chen yang mengering di tanah, ia menjerit sedih. Pandangan murni di matanya tiba-tiba menjadi merah. Ledakan. Rubah roh ekor enam yang besar muncul di hadapan mereka berdua. Ada aura begelombang yang keluar dari tubuhnya. Enam ekor di belakangnya berdiri tegak, rambutnya berdiri tegak. Kelihatannya sangat menakutkan. Sial, anak kecil ini akan mengamuk. Ayo cepat. Keduanya terkejut. Mereka buru-buru menggunakan metode mereka sendiri untuk terbang ke langit dan melarikan diri. Xiao Bai membuka mulutnya dan energi spiritual dari sekitarnya mengalir ke arahnya. Transformasi sembilan revolusi surgawi yang misterius beredar tanpa henti. Esensi tanpa batas dikompres sembilan kali, membentuk bola cahaya besar. Bola cahaya terus berputar, itu sangat cerah. Angin kencang muncul dari sekitarnya, menyebabkan seluruh dedaunan, pecahan batu, tanah, dan debu beterbangan. Ledakan. Bola cahaya itu melintas di udara, tampak seperti busur listrik. Dua orang di kejauhan langsung tertembak. Mereka berdua memuntahkan seteguk darah sebelum mendarat di tanah dengan keras. Xiao Bai memandang Xiao Chen di tanah. Matanya yang merah berkabut. Ia menarik Xiao Chen ke punggungnya dan dengan cepat lari ke kejauhan. Dalam formasi ilusi, di area jernih di tepi sungai Zhuang, Xiao Chen yang mengering tergeletak di tanah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Tubuh Xiao Bai sudah pulih seperti biasanya. Setelah mengamuk, ia akan menjadi sangat lemah dan putus asa. Namun, ia tidak langsung berhenti ketika melihat kondisi Xiao Chen. Sebaliknya, ia keluar dari formasi ilusi. Empat jam kemudian, ia kembali berlumuran darah. Ia sedang memegang buah obat dengan cahaya yang mengalir di sekelilingnya di cakarnya. Jika Xiao Chen tidak sadarkan diri, dia akan segera mengenali buah di cakarnya ini sebagai pomelo inti merah. Ini adalah bahan penting untuk menyempurnakan pil obat penyembuhan berkualitas tinggi. Red core pomelo tumbuh di daerah dalam hutan savage. Pasti ada spirit biskuat yang menjaganya. Xiao Bai menyeret tubuh lemahnya dan mengambil ramuan itu. Tidak diketahui berapa banyak kerusakan yang dideritanya. Xiao Bai mencari mangkuk porselen tempat Xiao Chen biasa minum, dan dengan hati-hati memecahkan red core pomelo. Red core pomelo berubah menjadi cairan obat yang memuaskan. Xiao Bai mengangkat mangkuk dan menuangkan cairan obat ke dalam mulut Xiao Chen. Akhirnya dituangkan sedikit pada luka panah di dada Xiao Chen. Setelah menyelesaikan semua ini, suasana tegang Xiao Bai akhirnya meredah. Tubuhnya yang sangat kelelahan segera menjadi seberkas cahaya putih dan terbang ke dalam spirit blut jade. Kekuatan obat dari red core pomelo dimasukkan ke dalam tubuh Xiao Chen. Cara konsumsi langsung ini dianggap tabu bagi petani biasa. Ini karena buah obat yang belum diolah mengandung kekuatan obat yang sangat kejam. Jika digunakan secara langsung dan tidak hati-hati, darah dan ki mereka akan bergejolak, menyebabkan tubuhnya meledak dan mati. Kebanyakan alkemis akan memurnikan pomelo inti merah ini menjadi setidaknya 10 pil pengembalian esensi dan memisahkan kekuatan obatnya. Hanya dengan melakukan ini maka akan cocok untuk digunakan oleh para pembudidaya. Situasi Xiao Chen saat ini istimewa. Tubuhnya kini seperti sebuah bangunan yang masih memiliki ribuan hal yang harus diselesaikan sebelum selesai. Darah dan ki di tubuhnya sangat sedikit, dia akan mampu mengatasinya, bahkan jika dia mengonsumsi red core pomelo lagi. Koma, di dalam kota air putih, orang-orang melihat tetua pertama klan Ji yang keluar dari hutan liar. Dia kemudian diikuti oleh Duan Mu King, Chu Chaoyun, dan Hua Yunfei, mereka semua berada dalam kondisi yang menyedihkan. Terutama Hua Yunfei, dia terlihat sangat pucat dan sangat lemah. Jelas sekali dia menderita luka serius. Seluruh kota air putih langsung menjadi kacau. Xiao Chen ini sebenarnya mampu menyebabkan begitu banyak orang kembali dengan semangat rendah setelah kekalahan. Dari mana datangnya orang suci ini? Ia justru mampu melukai penerus tiga kekuatan Provinsi Dongming. Khususnya Hua Yunfei, dia baru berusia 17 tahun dan telah membangkitkan roh bela diri yang bermutasi saat lahir. Setelah dia melakukan debut, dia belum pernah dikalahkan oleh seseorang dari generasi yang sama. Bahkan generasi tua pun harus mewaspadainya. Hanya kematian yang tersisa ketika sungai darah itu lewat. Ini adalah pepatah tentang Hua Yunfei di Provinsi Dongming. Ini adalah pepatah yang diketahui semua orang. Sudah banyak orang yang menganggapnya sebagai pakar terbaik di generasi muda dan memberinya gelar itu di hati mereka. Bahkan banyak orang yang berkuasa berpikir bahwa, setelah Kaisar Guntur, dia kemungkinan besar akan menjadi putra surga yang dibanggakan di benua Tianwu, yang pertama dalam seribu tahun terakhir. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Hua Yunfei akan dikalahkan oleh murid bela diri kelas tinggi di kota air putih yang tidak berarti ini. Tidak ada yang berani mempercayainya ketika berita itu menyebar. Setelah beberapa saat, rumor tentang Xiao Chen terus dibicarakan. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah penerus klan bangsawan yang tersembunyi. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah murid terakhir dari sekte yang tidak diketahui. Bahkan ada rumor konyol bahwa dia adalah seorang kultifator yang dikirim oleh negara Jin Agung. Kota Air Putih, Klan Jiang, Aula Besar. Jiang Mingsun memukulkan telapak tangannya ke meja dengan keras, Jiang Yuns. Apakah Anda melakukan pekerjaan Anda dengan benar? Anda sudah menjadi master bela diri, namun Anda tidak dapat berurusan dengan murid bela diri unggul. Apakah kamu tidak malu? Jiang Yuns, yang berada di bawah, berkata dengan nada agak tidak yakin, bahkan penerus tiga kekuatan pun terluka olehnya. Saya berhasil melukainya dengan satu anak panah. Ketika Jiang Mingsun mendengar ini, dia sangat marah. Kulitnya menjadi pucat saat dia memarahinya dengan marah, masih mencoba memberi alasan. Hasilnya, peta itu hampir diperoleh oleh mereka dan Anda masih ingin saya memuji Anda untuk itu. Jiang Yuns tahu dia mengatakan hal yang salah saat dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, Kepala Klan, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan segera kembali. Jika aku tidak menangkap bocah itu, aku tidak akan pernah kembali. Jiang Mingsun memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia tersenyum dingin, Jika kamu tidak dapat menangkapnya, kamu dapat membunuhnya. Jika petanya mendarat di tangan tiga kekuatan, kamu bisa melupakan untuk mempertahankan posisi tetua pertamamu. Punggung Jiang Yuns dipenuhi keringat dingin. Setelah dia bangun dan pergi, dia memarahi Xiao Chen dalam hati beberapa kali, Jika aku berhasil mendapatkanmu, aku akan membiarkanmu mengalami hidup yang lebih buruk daripada kematian. Tidak lama setelah Jiang Yuns pergi, seorang murid klan Jiang bergegas masuk dan berkata kepada Jiang Mingsun, melapor ke Kepala Klan. Seseorang menyerahkan salinan peta itu ke sisa-sisa kuno ke benteng yang didirikan klan di timur kota, dan mengklaim hadiah seribu tael emas. Jiang Mingsun dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia mendengar ini, mungkinkah kultifator lain berhasil membunuhnya. Dia mendesak dengan tergesa-gesa, Cepat, tunjukkan padaku. Sebelum murid klan Jiang itu berhasil menyerahkan peta itu kepada Jiang Mingsun, murid klan Jiang lainnya bergegas masuk dan berkata dengan suara keras, melapor ke Kepala Klan. Seseorang menyerahkan salinan peta itu kepada sisa-sisa kuno ke benteng yang didirikan klan di sebelah barat kota, dan mengklaim hadiah seribu tael emas. Benih keraguan ditanam di hati Jiang Mingsun, mengapa ada dua salinan peta? Mungkinkah salah satunya palsu? Melapor ke Kepala Klan, seseorang menyerahkan salinan peta itu ke sisa-sisa kuno ke benteng yang didirikan klan di utara kota, dan mengklaim hadiah seribu tael emas. Melapor ke Kepala Klan, koma, saat kecurigaan Jiang Mingsun semakin besar, kerumunan orang bergegas masuk, melaporkan bahwa seseorang membuka peta dan mengambil hadiahnya. Menambahkan dua orang sebelumnya, total ada sepuluh salinan peta, menyebabkan mereka kehilangan sepuluh ribu tael emas. Sepuluh ribu tael emas adalah jumlah uang yang besar. Klan Jiang hanya menerima penghasilan satu juta tael emas per tahun. Ini adalah satu persen dari pendapatan tahunan seluruh klan. Siapapun pasti merasa sakit hati karena kehilangan seperti itu. Jiang Mingsun menekan amarah di dalam hatinya dan memeriksa sepuluh salinan peta. Dia menemukan itu semua palsu. Terlebih lagi, sepuluh salinan ini hampir identik satu sama lain. Jelas sekali bahwa ini dilakukan oleh satu orang. Jiang Mingsun tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Dalam seratus tahun terakhir, tidak ada seorang pun di kota air putih yang berani mengejek klan Jiang. Hadiah ini ditentukan oleh dirinya sendiri, jadi tentu saja, dia tahu tentang celahnya. Namun, dia tidak menyangka ada pihak yang memanfaatkan celah tersebut. Dalam seratus tahun terakhir, klan Jiang telah menjadi kekuatan terkuat di kota air putih. Dia berani mengeluarkan bonti karena dia percaya diri. Namun, dia tidak menyangka ada orang yang berani memanfaatkan celah ini. Dia berkata dengan suara dingin, cari tahu siapa yang melakukan ini dalam tiga hari. Aku akan menghancurkan seluruh klannya. Apakah menurutnya klan Jiang kita mudah ditindas? Orang-orang pergi begitu mereka menerima pesanan. Pada saat ini, seorang kultifator di sampingnya berkata dengan suara lembut, Kepala klan, sepertinya ada dua kata yang tersembunyi di peta. Ketika Jiang Mingsun mendengar ini, ada ekspresi khawatir di wajahnya. Dia dengan santai mengambil peta dan melihatnya dengan cermat. Rute yang tergambar di peta, di tengah gunung dan sungai, membentuk guratan-guratan yang tidak jelas, guratan-guratan yang membentuk aksara Tionghoa. Kurung siku buka. Setelah sekian lama, Jiang Mingsun menggumamkan dua kata. Kata-kata ini sepertinya, bodoh, pelacur. Bang, Jiang Mingsun mengepalkan tinjunya rat-rat, dan dia menggedor meja tempat peta itu diletakkan dengan keras. Meja kayu itu meledak dengan suara keras, berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Sepuluh orang yang berlutut di bawah begitu ketakutan hingga gemetar. Mereka belum pernah melihat Jiang Mingsun marah seperti itu sebelumnya. Bahkan ketika penatua pertama ada di sini sebelumnya, ekspresinya tidak begitu menakutkan. Wajah tua Jiang Mingsun membengkak merah seperti hati babi saat dia berkata dengan gelisah, sekelompok sampah. Enyahlah, jika Anda menerima peta semacam ini lagi di masa depan, Anda dapat berangkat dari klan Jiang. Berengsek, orang yang mengklaim hadiah dengan peta palsu ini meremehkan klan Jiang. Nafsu makannya sangat besar, memakan 10 ribu tael emas sekaligus. Selanjutnya, dia menulis kata, Fagina bodoh, secara terbuka di peta. Dia jelas melakukan ini dengan sengaja, betapa menjijikannya dia, melakukan hal yang menyebalkan seperti itu. Sudahlah jika kamu menggunakan peta palsu dan mengklaim hadiahnya, lakukan saja secara diam-diam. Namun kamu masih menulis kata, Fagina bodoh, di peta. Bukankah ini sama dengan menamparkan wajahku? Yang terburuk, saya, Jiang Mingsun, membacakan kata, Fagina bodoh, seperti orang bodoh. Cukup sudah cukup, Jiang Mingsun merasakan api berkobar di dalam hatinya, dia tidak bisa tenang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Dia berteriak dengan marah dan mengirimkan pukulan dan tendangan ke meja dan kursi di sekitarnya. Hal ini berlanjut hingga segala sesuatu yang terlihat hancur hingga dia merasa lebih baik. Namun, jika dipikir-pikir, hal-hal ini juga cukup berharga. Jika dijumlahkan, nilainya setidaknya 10 ribu tael emas. Semua ini adalah uang yang hilang begitu saja. Api di hatinya kembali menyala. Koma, di dalam ruangan mewah di Pavilion Liu Sang. Ketika Pavilion Liu Sang berubah menjadi tumpukan puing, banyak orang berpikir bahwa diperlukan setidaknya 3 bulan sebelum Pavilion Liu Sang dapat dibuka kembali untuk bisnis. Tidak diketahui bagaimana Jin Dabau berhasil melakukannya, tetapi Pavilion Liu Sang secara ajaib dibangun kembali dalam waktu tiga hari. Terlebih lagi, bangunan itu bahkan lebih tinggi dan lebih mewah dari sebelumnya. Bisnis sekarang bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Seorang pelayan membawa uang kertas senilai 10 ribu tael emas dan menyerahkannya kepada Fatih Jin. Ada ekspresi pemujaan di wajahnya saat dia berkata, Tuan muda, seperti yang Anda duga, sekelompok orang itu tidak tahu seperti apa peta itu. Tidak kusangka kita bisa menukarnya dengan uang. Fatih Jin tertawa keras ketika menerima uang kertas. Lemak di wajahnya bergetar ketika dia tersenyum cerah, pantas saja putranya begitu bodoh, ayahnya sendiri adalah seorang wanita bodoh. Uang yang digunakan untuk membangun kembali Pavilion Liu Sang semuanya telah diperoleh kembali, dan masih banyak lagi. Fatih Jin dengan hati-hati menyimpan uang kertas itu dan kemudian berkata kepada pelayan, Carilah orang yang akan membawa peta itu ke pusat kota air putih untuk dijual. Katakanlah itu adalah peta yang bocor dari kediaman jiang. Jual setiap salinan seharga seribu tael perak. Para pembudidaya yang menganggap dirinya kuat pasti akan membelinya. Pelayan itu berkata dengan ragu-ragu, Apakah kita menjual ini tanpa melakukan perubahan apapun? Itu tidak terlalu bagus, mungkin kita harus mengubah kata-katanya. Si gendut bergumam pada dirinya sendiri, memang tidak tepat. Jika kita menjual ini begitu saja tanpa ada perubahan, itu tidak akan menunjukkan kejeniusan si gendut ini. Bagaimana dengan ini? Mata si gendut menjadi cerah sambil terus tersenyum, tambahkan, besar, di depan, vagina bodoh, itu. Pastikan Anda menulisnya dengan cara yang puitis. Aku tidak perlu mengajarimu cara melakukan itu, kan? Pelayan itu hampir muntah darah. Perubahan seperti ini seperti tidak ada perubahan sama sekali. Kuncinya adalah kata, vagina bodoh. Itu sebabnya saya menyarankan untuk melakukan perubahan. Tidak disangka Anda sebenarnya hanya menambahkan, besar, di depannya. Bukankah ini lebih menyebalkan? Akhirnya pelayan itu tidak tahan lagi. Dia bertanya, Tuan muda, bukankah Anda selalu mengatakan ketika Anda berbisnis, Anda tidak menipu orang tua maupun muda? Bukankah itu yang sedang kamu lakukan sekarang? Fatijin tersenyum dan memarahinya. Dia menggunakan kipas lipat emas di tangannya untuk memukul kepala pelayan dengan kasar, tidak menipu orang tua atau muda, mengacu pada orang normal. Apakah orang yang percaya dengan kata, vagina bodoh, adalah orang normal? Fatijin menghela nafas berat saat dia membuka kipas lipat dan mengipasi dirinya sendiri. Dia berkata dengan nada penyesalan dalam suaranya, Kecerdasan saya terlalu tinggi. Hal ini memang merugikan. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahamiku. Betapa sepinya. Sebelum si gendut selesai berbicara, pelayan itu segera berlari keluar. Dia merasakan isi perutnya berputar. Jika dia terus tinggal di sini, dia akan memuntahkan makan siang yang baru saja dia makan. Di dalam formasi ilusi, di samping tepian sungai Zhuang, Xiao Chen terbaring tak bergerak. Tiga hari telah berlalu dan kulitnya yang kering menjadi lebih sehat. Namun, dia tetap terlihat kurus seperti tongkat, seolah-olah dia kekurangan gisi. Racun berkumpul di kulitnya, menyebabkan kulit putihnya menjadi gelap. Tiga hari berlalu dan awan gelap berkumpul di langit, membuat seluruh tempat menjadi suram. Dalam sekejap mata, tetesan air seukuran kacang jatuh dari langit, jatuh ke wajah Xiao Chen dengan derai ketipak. Hujan deras mengguyur dengan deras disertai kilatan petir dan guntur yang menderu-deru. Ketinggian sungai Zhuang naik dan turbulensi air melonjak dengan deras, mengalir dengan kecepatan tinggi. Cici, tetesan air hujan jatuh di mata Xiao Chen yang tertutup rapat, kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dua kali. Setelah sekian lama, matanya yang tertutup rapat membuka sedikit. Air hujan merembes melalui celah, masuk ke matanya tanpa ampun. Ada kabut menutupi langit, membuatnya tampak kabur dan tidak jelas. Di tengah hujan dan kabut, ia seolah melihat orang tuanya di kehidupan sebelumnya. Karena dia pergi, ibunya menangis setiap hari dan ayahnya menghela nafas sepanjang hari, rambut hitam halus keduanya memutih. Ayah, ibu, Gumam Xiao Chen pelan, tidak yakin apakah air di matanya adalah air hujan atau air mata yang terus mengalir. Dia belum pernah merasa sepi ini dalam hidupnya sebelumnya. Meskipun dunia ini sangat luas, dia tidak dapat menemukan tempat untuk berlindung dari hujan lebat ini, bahkan gubuk jerami pun tidak. Dia dengan susah payah mengulurkan tangan kanannya ke arah langit, mencoba meraih gambaran samar namun familiar dari orang tuanya. Hujan seukuran kacang turun terus-menerus di tangan kanan Xiao Chen, tanpa ampun memadamkan delusinya. Bayangan orang tuanya perlahan menghilang, berubah menjadi orang familiar lainnya di kota Mohe. Dia melihat Xiao Yulan yang patah hati, menyaksikan dia meninggalkan kota Mohe. Ye Lan, Xiao Ling petik terbalik air, dan rekan-rekannya yang lain dari ujian hutan suram semuanya berlutut di depan Xiao Xiong, memohon belas kasihan untuk Xiao Chen. Lalu dia melihat Feng Fei Xue, mengenakan pakaian pria. Dia sedang memegang kipas lipat, terlihat sangat anggun dan anggun. Berbagai adegan masa lalu terlintas di benak Xiao Chen. Kota Mohe, aku sudah lama pergi, apakah kamu masih akan mengingatku? Sepupu Yulan, apakah kamu bersekolah di sekolah Heavenly Kin bersama Xiao Jian? Xiao Jian, apakah kebencianmu terhadapku berkurang karena kepergianku? Feng Fei Xue, pertama kamu memberiku kuali obat Azure Dragon, lalu kamu memberiku seni melonjak awan naga Azure, siapa sebenarnya kamu? Xiao Xiong, kenapa aku diusir hanya karena aku memiliki roh bela diri Azure Dragon? Kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Semua gambaran samar di langit lenyap sama sekali, hanya menyisakan kabut dan hujan lebat, menghapus kenangan Xiao Chen. Ketika semua kenangan ini hilang, hati Xiao Chen kembali jernih. Air di matanya menghilang saat dia termenung menyaksikan hujan turun. Xiao Chen berjuang sebentar sebelum berhasil duduk. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menopang berat badannya saat dia berdiri perlahan. Dia terhuyung ketika tubuhnya bergoyang. Karena lama terbaring di tanah, peredaran darah di tubuhnya kurang baik. Ia merasa pusing dan hampir pingsan lagi. Setelah beberapa saat, sirkulasi darahnya membaik. Xiao Chen menuju ke tepi sungai Zhuang, menantang hujan lebat saat dia berjalan perlahan. Gambar cermin buram muncul di air, menunjukkan tubuh kurus dan kulit hitam Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum pahit pada dirinya sendiri sambil bergumam, teknik bela diri peringkat surga, aku memang belum cukup kuat untuk mengeksekusinya. Jika saya mengeksekusinya sekali lagi, saya mungkin akan mati mengenaskan di tempat. Tiba-tiba, dia teringat saat pertama kali dia mengeksekusi kembalinya naga Azure, saat dia diselamatkan oleh Xiao Yulan, perhatiannya yang cermat, serta meja yang penuh dengan hidangan lesat. Sekarang, mereka berdua berpisah. Tidak diketahui kapan mereka akan bertemu lagi. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan di dalam hatinya. Mengingat kembali pikirannya dan basah kuyuk karena hujan, Xiao Chen pergi dan menemukan batu datar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum duduk bersila di atasnya. Dia mengeluarkan buah tujuh daun dari cincin semesta miliknya. Aroma obat yang memuaskan langsung tercium. Ada lapisan kiemas yang tampak padat menutupinya, bahkan hujan pun tidak mampu menembusnya. Xiao Chen tidak ragu-ragu saat dia menelan harta karun alam yang bahkan ular berkaki hitam pun tidak berani menelannya. Kidan darahnya saat ini sangat lemah. Meskipun dia sudah meminum redcore pomelo, itu tidak cukup, dia membutuhkan lebih banyak. Dia tidak perlu khawatir kidan darahnya akan mengamuk, menyebabkan dirinya menjadi terlalu jenuh dan meledak hingga mati. Saat buah tujuh daun memasuki mulutnya, itu berubah menjadi cairan obat yang mendinginkan. Itu mengalir di sepanjang meridian Xiao Chen dan beredar ke seluruh tubuhnya. Setelah satu siklus, energi mengerikan terpancar dari seluruh tubuh Xiao Chen. Kidan darah yang sangat mengamuk mengalir di tubuhnya tanpa henti. Ia mengikuti titik akupuntur di sepanjang meridian dan mengalir ke titik akupuntur tianding di otaknya. Tubuh Xiao Chen memancarkan cahaya kemasan samar. Saat hujan sebesar kacang menimpanya, ia langsung berubah menjadi uap. Dalam waktu yang sangat singkat, batu datar itu tertutup kabut putih. Di dalam uap tersebut, ada sosok manusia yang memancarkan cahaya kemasan. Itu tampak sangat sakral dan suci di tengah hujan. Bunga tujuh daun menumbuhkan kelopak setiap 10 tahun sekali. Agar ketujuh kelopaknya tumbuh, dibutuhkan waktu 70 tahun. Hanya setelah 20 tahun berikutnya akan ada buah tujuh daun. Buah tujuh daun membutuhkan waktu total 90 tahun untuk tumbuh. Selama ini, buah tujuh daun terus-menerus menyerap energi spiritual paling murni dari langit dan bumi. Ketika akhirnya membuahkan hasil, esensi langit dan bumi yang terkandung di dalamnya mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Ini adalah zat yang paling murni dan paling padat. Hal ini dapat mengakibatkan murid bela diri meningkatkan budidayanya satu tingkat ketika dikonsumsi. Meskipun Xiao Chen telah mengantisipasi kekuatan buah tujuh daun, dia meremehkan esensi langit dan bumi yang terkandung di dalamnya. Dia hampir kehilangan kendali atas hal itu. Xiao Chen dengan cepat mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, perlahan-lahan menyempurnakan kekuatan obat yang mengamuk ini. Uap ungu mengepul dari kepalanya. Daging dan kulit dangkal Xiao Chen terlihat diberi nutrisi secara perlahan dengan mata telanjang. Kulit kering berangsur-angsur menjadi jenuh. Pipinya yang hitam tampak seperti diukir menggunakan pisau, sudut-sudutnya jelas dan berbeda, memberikan kesan seperti pedang yang terhunus, perasaan tertekan terasa ketika seseorang memamerkan kemampuannya. Setelah mantra ilahi guntur ungu membuat tiga siklus kecil, Xiao Chen berhasil mengendalikan kekuatan obat. Dia terus mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Dia siap menggunakan kesempatan ini untuk maju dalam bidang budidaya di tengah hujan lebat ini. Di langit di atas, awan gelap menutupi matahari. Di dalam awan, suara guntur terus-menerus berderak. Hujan deras yang tanpa ampun semakin deras seiring dengan angin. Terdengar suara angin, hujan, guntur, aliran sungai yang deras, dan suara air terjun yang jatuh ke tanah di sekitarnya. Lebih jauh lagi, terdengar kicauan serangga dan geraman spirit bis. Ketika suara-suara ini memasuki telinga Xiao Chen, Xiao Chen mencapai kondisi kejernihan mental, suatu kondisi di mana ia kehilangan kesadaran diri. Dia mengembara antara kenyataan dan ilusi, merasakan dan merasakan segala sesuatu antara langit dan bumi. Dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu selama satu siklus. Kekuatan obat mengamuk yang terkandung dalam buah tujuh daun bergabung bersama dengan energi spiritual yang diserap oleh mantra ilahi guntur ungu dan mengalir ke dantian. Bang, di mana roh bela diri berada, tidak ada penghalang. 10 awan putih itu segera meledak, menjadi masa tak berbentuk. Awan menghilang dan genangan air jernih muncul di angkasa dalam masa tak berbentuk. Ukuran kolam ini setidaknya dua kali lipat dari saat Xiao Chen maju di bidang budidaya terakhir kali. Dia merasakan energi yang terkandung di dalamnya dan merasa sangat gembira. Dia sebenarnya mampu meningkatkan budidayanya langsung ke puncak master bela diri kelas medial. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai master bela diri kelas unggul. Xiao Chen telah mampu menembus ranah kultivasi berikutnya sejak lama. Dia telah menekan energi ini, memperkuat fondasinya. Dia tidak menyangka bahwa di bawah pengaruh persiapan yang baik, dia mampu melompat ke master bela diri tingkat medial menggunakan buah tujuh daun. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara guntur yang sangat hebat. Di bawah bimbingan guntur, banyak suara ledakan menderu di dalam tubuh Xiao Chen. Ada suara guntur yang keras di setiap tujuh ratus titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Tampaknya disinkronkan dengan guntur di langit. Tidak jelas apakah guntur dari surga yang memicu ledakan di tubuh Xiao Chen, atau sebaliknya. Setiap kali suara guntur menderu dari titik akupunturnya, Xiao Chen bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya meningkat secara signifikan. Suara gemuruh ini benar-benar melemahkan tubuhnya. Xiao Chen tiba-tiba teringat bagian dalam ringkasan budidaya. Ketika mantra ilahi guntur ungu dikultivasikan ke lapisan ketiga, setiap kali ia maju ke ranah kultivasi akan ada kemungkinan menyebabkan fenomena aneh terjadi, memberinya peluang besar dalam berkultivasi. Menurut legenda, setelah dia berkultivasi ke lapisan ketujuh, setiap kali dia maju, dia harus menjalani kesengsaraan petir. Tampaknya legenda ini mungkin benar adanya. Ketika guntur benar-benar berhenti, mantra ilahi guntur ungu tiba-tiba mulai beredar. Kecepatan peredarannya sebenarnya lebih cepat dari sebelumnya. Mantra ilahi guntur ungu juga telah maju. Hujan deras perlahan berhenti dan awan gelap menghilang. Matahari bersinar kembali dan hutan menjadi hidup kembali. Ada berbagai macam suara yang datang dari burung dan binatang. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya, api sejati guntur ungu tiba-tiba keluar dari pori-porinya sebelum berkumpul dan berubah menjadi bola api ungu yang cemerlang. Itu melayang di depannya. Ketika mantra ilahi guntur ungu maju ke lapisan ketiga, ada beberapa perubahan kualitatif pada api sejati guntur ungu. Itu akhirnya menghasilkan origin flame, itu bukan lagi nyala api tanpa sumber apapun. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, manifestasi api sejati guntur ungu berubah menjadi cahaya ungu dan memasuki mata kanannya. Lautan api yang tak terbatas langsung muncul di mata kanannya. Seolah-olah alam semesta dipisahkan oleh api. Akhirnya, alam semesta tanpa batas berkumpul dan api ungu menjadi cahaya ungu. Perlahan-lahan menghilang dari mata Xiao Chen. Matanya kembali ke tampilan normal yang damai. Xiao Chen melompat turun dari batu. Dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Setiap gerakannya mengandung kekuatan yang kuat. Dia menginjak tanah berlumpur dan berjalan ke tepi sungai. Xiao Chen melambaikan jarinya dan nyala api ungu berbentuk belah ketupat muncul di matanya. Itu memancarkan cahaya yang sangat aneh. Nyala api muncul di tangannya dan jatuh dengan lembut ke permukaan sungai Zuang. Chi, chi, chi. Ketika nyala api yang mengerikan itu mendarat di permukaan sungai, nyala api itu terbakar dan mengeluarkan suara mendesis. Setelah sekian lama, api ungu itu menghilang. Namun, permukaan air sungai Zuang berkurang satu jari saja.